Halo Cancer, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Dan ya baiklah, mari kita mulai. Seperti apa situasi cinta Anda di bulan Januari? Mari kita mulai. Sepertinya Anda menerima sesuatu berita atau apapun bentuk lainnya yang intinya adalah membuat hati Anda sakit sekali. Mengganggu kestabilan Anda, kestabilan hubungan Anda, kestabilan mental dan emosi Anda. Tapi saya rasa di sini Anda kuat, Anda mampu melalui semua itu. Beberapa daya Anda mungkin menjalani hubungan yang tidak jelas. Dan saya rasa di sini mungkin terjadi kabar, berita yang Anda terima tersebut adalah sebuah perpisahan. Jawaban yang tidak sesuai dengan harapan, semacam itu. Rasanya sakit sekali, rasanya terhianati, awal hubungan mungkin janji-janji manis, tapi tidak sesuai dengan harapan, seiring jalan waktu. But saya rasa di sini Anda akan bisa memulihkan diri Anda sendiri, walaupun mungkin terjadi perubahan suasana hati. Ya, tapi Anda mungkin menjadi seorang yang pendiam untuk sementara waktu. Tapi saya rasa pendiam Anda tersebut mungkin dalam arti cara Anda memproses healing diri Anda. Karena saya rasa di sini tidak terlalu lama Anda akan bisa bangkit kembali. Dan untuk beberapa dari Anda, mungkin hubungan yang on-off, sempat on, kemudian off, kemudian on lagi. Jadi di bulan Januari, hubungan Anda yang on-off akan bertemu dengan off, on-off beberapa kali, lagi. Off, kemudian mungkin ada getaran-getaran yang untuk menyatukan kebersamaan kembali dengan apapun itu, alasannya on kembali. Ya, masih on-off seperti itu beberapa kali di Januari. Baiklah, di Hangman, Anda memang akan merasa seperti layang-layang putus untuk beberapa dari Anda karena menerima berita yang tidak baik, tidak sesuai harapan. Tapi di sini kita lihat, ada orang lain sepertinya yang bisa juga di sini membantu memulihkan Anda, membantu memberikan healing kepada Anda, atau memang ini adalah diri Anda sendiri, membuat Anda bangkit dan bergerak kembali. Beberapa dari Anda mungkin hanya menfokuskan diri Anda kepada goal-goal baru Anda. Jadi biarlah hubungan mau menggantung, mau ini Anda tidak, saya rasa untuk bulan Januari lebih menatap ke arah masa depan. Sisi, satu sisi Anda mungkin terluka-luka, tapi satu sisi mungkin pemikiran Anda dan Anda merasa tidak layak mungkin berada selalu termenung di sana, itu yang membuat Anda memacu Anda bergerak kembali. Satu sisi terluka-luka, tapi satu sisi bisa bangkit. untuk mengalihkan luka, atau itu adalah proses healing, atau beberapa dari Anda mengabaikan luka Anda dan berjalan maju. Baiklah. Untuk masalah keuangan, di sini tergambar untuk masalah keuangan ada kemajuan, untuk beberapa dari Anda. Dan beberapa dari Anda saya rasa di sini mendapatkan uang tidak terduga. Warisan mungkin? Semacam itu. Kenaikan salary atau jabatan, ya, sedikit melebar, ini adalah love reading. But, entah kenapa, saya juga ingin mengatakan untuk masalah rejeki. Karena sepertinya beberapa dari Anda akan mendapatkan warisan, atau uang tidak terduga. Hutang-piutang yang tersendat selama ini, terbayarkan, tapi itu mungkin ada di tengah-tengah. Di awal bulan, ada hal-hal yang membuat Anda kusut. Di tengah bulan, ada hal-hal yang membuat Anda bangkit kembali. Mungkin di sini juga mengatakan urutannya seperti itu. Anda berada seperti layang-layang putus, pada akhirnya bergerak untuk ke arah positif kembali, dengan segala prosesnya. Baiklah. Dan juga, selain masalah keuangan, saya rasa di sini ada seseorang yang akan datang kepada Anda, yang membantu Anda, sudah saya baca di sini, menguatkan kaki Anda. Dan apalagi, kah? Membawa semangat baru untuk Anda, membawa gairah baru untuk Anda. Baiklah. Baiklah. sebagai masukan pula di sini, sepertinya usia. Ini di sini faktor usia yang lebih tampak, bahwa mungkin ada perbedaan. Entah Anda yang lebih tua, entah Anda yang lebih muda. Buat orang tersebut, bisa membangkitkan semangat Anda kembali. Dan bukan pasangan Anda di sini. Karena pasangan Anda mungkin memberikan sesuatu yang menyakitkan untuk Anda. Apakah ini berbentuk terparti untuk Anda pada akhirnya, atau just pertemanan saja? Oke, tapi kita cukup baca di sini, bahwa ada seseorang yang akan datang kepada Anda dan menguatkan Anda, selain diri Anda sendiri yang memang memiliki pemikiran positif untuk menjalani hari-hari Anda. Baiklah. Membawa Anda pada semangat baru. Saya rasa seperti itu. Two of swords. Di sini saya mengatakan hubungan yang sempat off untuk Anda-Anda yang off dan on kembali. Egg of one. King of swords. So. Untuk beberapa daya Anda mungkin ada sesuatu yang terhenti, ada sesuatu yang terluka. Di sisi lain, di sini, ada hal-hal lain yang datang. Jadi ada yang datang, ada yang terhenti, ada yang pergi. Oke. Jika ini adalah urusannya dengan asmara, mungkin off. Mungkin memang perpisahan, mungkin hubungan yang dingin masih seperti itu. Untuk yang on-off, saya sudah katakan tadi. Dan di sisi lain, untuk hubungan misalnya, off dan dingin, terhenti. Tapi mungkin masalah keuangan, ada pekerjaan-pekerjaan, ada kesempatan-kesempatan. Jadi ada yang datang, ada yang pergi. Itu yang saya maksudkan. Hubungan mungkin berakhir, tapi rejeki datang. Hubungan mungkin sedang jeda, tapi ada kesempatan dan orang baru datang. Mungkin bisa juga mengatakan seperti itu. Tinggal bagaimana Anda memanajemen hati Anda, jika ini urusannya dengan hati. Oke. Semua kendali ada di tangan Anda. Baiklah. King of one. Di sini, untuk Anda-Anda yang mungkin sorry to say, ada getaran baru masuk. Sepertinya akan membuat panas suasana hubungan Anda. Satu sisi membuat Anda bangkit kembali. Tapi bagaimana dengan mungkin pasangan Anda yang juga merasa tersakiti. Memang benar, dia menyakiti. Tapi saya rasa di sini dia pun merasa tersakiti. Dengan atau jika Anda ada orang lain bersama Anda. Untuk yang hubungan on-off, ribut, crash, miskomunikasi, ada rasa cemburu dalam hati dia. Dan mungkin membuat, entah karena satu dan lain hal, membuat rujuknya kembali. Mungkin dia yang mengalah. Mungkin dia yang memberikan kode menyudahi pertempuran Anda dan dia. So, six of cup di ujung sana. Ada rujuk kembali. King of one. Ini adalah suasana yang hangat atau cenderung panas. Ya, baiklah. Nine of one. Mengatakan mengenai manajemen. Pengelolaan. Hati dan pikiran Anda. Bagaimana Anda menjaga baik-baik situasi Anda atau hubungan Anda entah dengan yang manapun itu. Dengan yang baru mungkin memberikan batasan. Jika memang ini mulai ke arah getaran-getaran third party dari sisi Anda. Atau mungkin jika ini adalah ada third party dari sisi dia yang melakukannya. Mungkin di sini ada getaran-getaran bahwa Anda mungkin mulai melakukan sebuah tindakan untuk membuat batasan menjaga apa-apa yang Anda miliki. Bisa juga semacam itu, entah yang mana situasi Anda. Oke. Tapi di sini ada beberapa dari Anda yang terlibat dalam hubungan yang diam-diam atau abu-abu. Jika di sini, sorry to say, Anda memang berada dalam third party dan menyudahi hubungan. Ada gambaran akan masuk ke third party berikutnya. Baiklah. Jika Anda berhasil menjaga ketaran-ketaran third party, maka hubungan Anda akan tetap berjalan. Six of cup. Four of one. Ya, hubungannya yang on-off tetap on-off, but di akhir bulan on kembali. Oke. Seven of one. Beberapa dari Anda. Seven of one. Sepertinya mungkin jika ada urusan dengan third party, akan ada ledakan-ledakan berhubungan hal tersebut. Ada pertikaian mungkin. Ada apa ya. Konflik di antara kalian, semua, apakah mungkin pasangan Anda terhadap Anda, apakah mungkin Anda dengan terhadap pasangan Anda, terhadap selingkuhannya. Ada konflik dengan selingkuhan yang berselingkuh di sini. Pula. Jadi, secara general akan bertemu dengan sebuah konflik di akhir bulan. Anda dengan pasangan Anda, atau dengan selingkuhan Anda, atau dengan selingkuhan pasangan Anda. Karena, apa ya, di sini The Lover saya lebih membaca jika hubungan panas yang mungkin disembunyikan terbongkar. Sehingga ada kemarahan. Baiklah, seperti apa pasangan Anda? Pasangan yang mana? Ya, entahlah. Yang mana kita baca? Yang akan terbaca. Six of Cups. Pasangan asli, pasangan sah, pasangan lama. Jika ini hubungannya dengan Anda yang berpisah di awal-awal. Berita, kabar-berita yang tidak mengenakan, di mana mungkin berujung pada perpisahan. Mungkin dia akan muncul kembali di hadapan Anda. Mengajak rujuk mungkin. Dia mungkin mengetahui bahwa Anda memiliki orang lain dan itu membuat dia tidak nyaman dan sepertinya bisa juga beberapa dari mereka mendekati Anda kembali. Mengenai kerujukan. Untuk beberapa dari mereka pula di sini. Apakah dia berselingkuh? Apakah dia mengetahui ada Anda berselingkuh? Maka meledaklah. Terjadi ledakan nantinya. Three of Swords. Seperti itulah gambarnya untuk rasa sakit hati. Dimanapun posisi pasangan Anda. Sebagai orang yang meninggalkan Anda, yang memutuskan Anda. Atau, sorry to say, mungkin di sini Anda yang berselingkuh. Dia ada rasa sakit hati. Mengetahui Anda bersama orang lain atau orang lain masuk ke halaman kalian. Dan untuk Anda-Anda yang hubungan on-off, yang masih on-off nanti beberapa kali di bulan Januari. Sedih memang. Tapi tampaknya ego mungkin masing-masing Anda, sifat kekanakan-kanakan Anda masih mendominasi. Sehingga, on-off. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.